Intro Dalam Islam, setiap muslimah diwajibkan menutup aurat, karenanya sangat penting bagi muslimah untuk mengetahui batasan-batasan auratnya sesuai dengan syarat Islam. Untuk itu, DPD LDI Kota Makassar menggelar acara semusim, seminar muslimah bagaimana menjadi wanita versi terbaik. Acara yang dilaksanakan di Masjid Nurul Hakiki Macini Sombala tersebut dibuka oleh pengurus DPD LDI Kota Makassar, Sofian Sonda. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi sebagai pembinaan remaja muslimah LDI. Kami dari DPD LDI Kota Makassar sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan keputiran ini. Karena dengan adanya kegiatan ini, keputiran remaja LDI yang ada di Kota Makassar bisa semakin terbina. Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, sehingga pembinaan terhadap generasi penerus terus berlanjut. Senada dengan Sofian, Panitia Penyelenggara Al-Ghazali mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen LDI dalam membina generasi penerus, salah satunya dengan mensosialisasikan bagaimana berbusana sesuai dengan syariat Islam. Tentunya, ini adalah komitmen dari LDI membina generasi penerus. Peran keputiran sangatlah penting dalam mensosialisasikan cara-cara berpakaian sesuai syariat Islam. Semoga LDI semakin sukses, khususnya dalam pembinaan generasi penerus, sehingga kami sebagai generasi penerus bisa lebih semangat lagi mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh LDI. Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Lulu Lutfiah Maharani berharap dari kegiatan ini, wanita LDI dapat mengimplementasikan berbusana syari dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kami ke depannya LDI tidak hanya menjadi wadah untuk kegiatan keputrian, akan tetapi program ini bisa menjadi sarana untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan bisa mendorong dan memotivasi remaja muslimah LDI untuk menjadi wanita versi terbaiknya, dimulai dari berbusana syari sesuai dengan syariat Islam. Kemudian diikuti menjadi generasi yang alim fakih, berahlak lukarimah, dan mandiri. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.